Intro Shalom untuk kita semua Selamat sore para dewan juri, suster dan para juri yang lainnya Perkenalkan nama saya Goki Tua Jendri Senaga Berasal dari Paroki Pasar Merah Disini saya akan bertutur kitab suci Berdasarkan ayat Alkitab Markus 12 ayat 1 sampai 12 Pada suatu ketika Berbicara lah Yesus kepada semua orang Dalam sebuah perumpamaan Adalah seorang membuka kebun anggur Dan menanami pagar di sekeliling kebun tersebut Ia menggali lubang tempat memeras kebun Tempat memeras anggur tersebut Dan mendirikan sebuah menara jaga Kemudian ia menyewakan kebun tersebut kepada penggarap-penggarap Dan pergi ke negeri lain Dan ketika tiba musimnya Ia menyuruh seorang hamba datang kepada penggarap-penggarap itu Untuk menerima sebagian hasil kebun itu dari mereka Akan tetapi para penggarap-penggarap itu memukul hamba tersebut Dan sangat mereka permalukan Lalu pemilik kebun tersebut menyuruh seorang hamba lain lagi datang kepada mereka Dan orang ini sangat mereka permalukan dan hampir mereka bunuh Sekarang hanya tertinggal seorang anaknya yang sangat dikasihinya Ia menyuruh anaknya tersebut datang kepada mereka Dan berkata sombong di dalam hati Anakku pasti akan mereka segani Tetapi para penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain Ia adalah ahli waris Mari kita bunuh dia Maka semua warisan ini menjadi milik kita Mereka menangkapnya Lalu membunuh anak dari pemilik kebun tersebut Dan membuangnya keluar dari kebun tersebut Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik anggur tersebut Ia akan datang dan membinasakan para penggarap-penggarap itu Lalu mempercayakan kebunnya tersebut kepada orang-orang lain Tidak pernahkah kamu mengenai nas ini Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi di pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Nah Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus Karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkan Yesus Di dalam perubamaan itu Akan tetapi Mereka takut dengan hal lain banyak Akhirnya mereka pergi Dan membiarkan Yesus seorang diri Terima kasih